Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Bagaimana kabar Bapak, Ibu, sahabat semuanya Semoga dalam keadaan sehat walafiat Tetap semangat dan Selalu tingkatkan kinerjanya Pada video kali ini saya hadir untuk Menyapa dan mengajak bersama Memberikan informasi kepada para honorer Yang sudah berstatus P Prioritas Terutama P1 Ini ada informasi Ada 5 poin Baik penyelesaian Ada 5 poin penyelesaian yang baik Untuk P1 Status P wajib tahu Dan segera ikuti langkah-langkah P1 Nah seperti apa Ini disampaikan oleh Kemenpanerbe Dan BKN dalam hal ini Yang berkaitan dengan Penyelesaian Honorer ya Untuk diangkat menjadi P3K Mari kita simak selengkapnya Dalam seleksi P3K guru ya Tahun 2023 ini Terdapat sejumlah tenaga honorer Yang telah lulus Seleksi Namun ternyata Belum juga mendapatkan penempatan Pengumuman seleksi P3K guru Tahun 2023 Sebelumnya sudah disampaikan oleh pihak terkait Di tanggal 9 Maret 2023 Pada pengumuman tersebut Yaitu sebanyak 250.300 Tenaga honorer Yang lulus seleksi Sudah Memperoleh penempatan Apabila dilihat dari jumlah Total selama seleksi P3K guru Ada sekitar Kurang lebih 550.000 Tenaga honorer Yang sudah diangkat Sebab jumlah tersebut Termasuk seleksi sebelumnya Yaitu Sebanyak 300.000 Akan tetapi Yang menjadi perhatian Untuk sebagian tenaga honorer Guru ya Yaitu Nasib peserta Yang sudah lulus Seleksi P3K guru Tahun 2022 ya Namun Tidak memperoleh formasi PLT Dirjen Dirjen ya Guru dan tenaga kependidikan Nonuk Suryani Juga sudah melakukan Rapat dengan pendapat RDP Dengan DPR Serta juga menghasilkan Lima poin kesimpulan Terkait dengan gaji Hingga pengangkatan Para pelamar Prioritas 1 Atau P1 P3K guru Tahun 2022 Yang mana Permasalahan yang terjadi Pada kala itu Yaitu Ada beberapa P3K guru Selama tahun 2022 Tidak memperoleh gaji Sebab terjadi Miskomunikasi Antara pihak Pemerintah Pusat Serta daerah Selanjutnya Ada juga Permasalahan P1 yang lulus Passing grade Akan tetapi Belum memperoleh Penempatan Dan justru harus Turun prioritas Beberapa Permasalahan Terkait P3K guru Tahun 2023 Diharapkan Bisa diselesaikan Pada tahun 2024 ini Lantas Apa saja Lima poin Kesimpulan Yang dihasilkan Dari RDP Antara Komisi 10 DPR RI Dengan Kemendikbud Pada 3 November 2023 yang lalu Untuk poin pertama DPR meminta Kemendikbud Berkoordinasi Dengan Kemenku Serta Kemendagri Untuk memastikan Anggaran gaji Dan tunjangan guru P3K Yang bersumbarkan Pada APBN Dengan skema Pembayaran yang jelas Seharusnya gaji P3K guru Diberikan Atas dasar Pihak Pemerintah Pusat Dan tunjangan Wajib Untuk diberikan Dari Pemerintah Daerah Akan tetapi Hal tersebut Masih menjadi Kendala Harus juga Diselesaikan Lintas Kementerian Ujar DT Yusuf Untuk poin Kedua DPR Meminta Kemendikbud Untuk Menyusun Alur penyelesaian Guru Honorer Dengan dilengkapi Data jumlah Sekolah Kebutuhan Serta juga Dampaknya Untuk Satuan pendidikan Baik negeri Dan juga Swasta Tolong Selesaikan Masalah Hijrahnya Guru Swasta Ke P3K Jumlahnya Ternyata Cukup Besar Yaitu Mencapai 60% Ucapnya DT Yusuf Memperoleh Pengaduan Sekolah Swasta Yang sudah Mempunyai Guru Terbaik Malah Banyak Yang pindah Ke Negeri Menjadi P3K Sehingga Dengan Begitu Maka Mereka Harus Mencari Pengajar Baru Dengan Banyaknya Para Tenaga Pendidik Swasta Yang berhasil Menjadi ASN Di negeri Bisa Menimbulkan Dikotomi Dengan Guru Honorer Sedang Sedangkan Guru Yang Negeri Tidak Mau Hak Mereka Terambil Oleh Guru Swasta Lanjut Pada Poin Ketiga DPR Meminta Kemendikbud Menyampaikan Laporan Berkala Masing-masing Dua Minggu Terkait Dengan Penyelesaian Hasil Seleksi Tahun 2023 Dan Perkembangan Tahapan Seleksi P3K Guru Tahun 2024 Dan Poin Keempat DPR Mengusulkan Penyelesaian Guru Honorer Dan P3K Langsung Berada Di bawah Koordinasi Wakil Presiden Supaya Bisa Diselesaikan Secara Komprehensif Yang Namanya Tim Percepatan Pengangkatan Guru Dan Pendidik Dalam Hal Ini Dede Menilai Tanpa Adanya Pembentukan Tim Tersebut Permasalahan Terkait Dengan Penyelesaian Guru Honorer Akan Larut Larut Serta Saling Lempar Tanggung Jawab Dan Poin Kelima DPR Meminta Pihak Panselnas Menyelesaikan Hal-hal Sebagai Berikut Terkait Dengan P3K Guru Paling Lama Akhir Tahun 2023 Nah Tentu Saja Ini Bapak Ibu Sahabat Honorer Terutama Bapak Ibu Guru Honorer Ini Ada Lima Penyelesaian Lima Poin Penting Yang Disampaikan Antara DPRD DPR Dan Kemen Partner B Semoga Ini Bisa Terlaksana Dan Semoga Nasib P1 Yang Prioritas Satu Ini Di Tahun 2023 Yang Belum Mendapatkan Penempatan Bisa Bisa Mendapatkan Penempatan Di Tahun 2024 Yang Menjadi Prioritas Baik Bapak Ibu Sahabat Honorer Semoga Semua Keinginan Bapak Ibu Guru Yang Honorer Yang Termasuk Prioritas Ini Bisa Cepat Terangkat Menjadi B3K Semoga Semuanya Bisa Terangkat Terima kasih Telah Menyimak Video Ini Sampai Selesai Semoga Bermanfaat Jangan Lupa Subscribe Like Isi Komentarnya Dan Share Video Ini Ke Grup WL Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh